Pandemi ini tidak memandang agama apapun, status ekonomi apapun, budaya apapun, semua mengalaminya. Sebenarnya kalau kita bergabung dengan lintas agama, dengan kita bergerak sendiri-sendiri itu pasti beda banget. Kalau sendiri-sendiri kekuatan kita seberapa besar gitu. Kita tidak cuma melihat golongan kita sendiri ya. Agama itu tidak hanya dogma yang tidak punya efek kemanusiaan, tidak hanya berhenti kepada ritus, tetapi juga pada aksi-aksi sosial. Tuhan Yesus Kristus, haleluya kami, kita berhubungan kemati 18.19. Jika dua orang meminta kepada Allah, apapun perhubungan mereka kata-kata bukan, kami lebih dari dua, Tuhan. Kami banyak di tempat ini. Apapun tanggal 13 itu, malam kami bersama dengan teman-teman terlaluan yang lain, mendengar bahwa bidan kami, salah seorang atau suster kami, terbafat COVID. Dan untuk menyemang hati dia, besoknya kami berencana akan mengadakan satu dorongan atau support bagi dia, supaya di isolasi. Dan di saat itulah hati saya terberat sebenarnya untuk mendoakan. Minta maaf saya katakan, Bu Jidan, saya boleh berdoa, tapi diinkan saya berdoa sesuai dengan keinginan saya Kristen. Dan justru dia sangat terharu, dia menangis, dia bilang, enggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah rasa bagi dia menangis karena memang haru banyak sekali masyarakat, saudara-saudara, semua yang mendukung kepanjang jalan. Ada yang sampai mendoakan. Ya, jadi GIC ini adalah jaringan interfit atau lintas iman untuk tanggap COVID-19 yang didirikan atau dibentuk oleh rekan-rekan jaringan lintas iman. Pada awalnya memang masing-masing lembaga punya aksi sendiri-sendiri atau program sendiri-sendiri untuk menghadapi pandemi ini. Namun kemudian kami bercakap-cakap, berkomunikasi, satu sama lainnya, mikirkan bagaimana kalau kita juga mengambil momentum ini untuk semakin menyatukan hati kita, menyatukan juga semangat kebangsaan kita. Ya, ini bermula dari semangat kebersamaan gitu ya. Nah, biasanya kalau selama ini dialog di atas panggung gitu. Nah, sekarang saatnya berdialog di ranah aplikasi gitu ya. Bagaimana kita berkotong-royong membantu sesama yang membutuhkan. FKUB itu kan dari kesingkatan dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, FKUB itu dibentuk untuk supaya kalau misalnya ada rekomendasi untuk pendirian rumah ibadah dan di samping itu juga untuk membantu pemerintah di dalam kerukunan ya, membangun kerukunan antarumat beragama. Sebenarnya kalau kita bergabung dengan lintas agama, dengan kita bergerak sendiri-sendiri itu pasti beda banget. Ya, kalau sendiri-sendiri kekuatan kita seberapa besar gitu. Tapi dengan bergabung dengan lintas agama, kita bisa mengetahui di wilayah mana yang perlu dibantu. Jadi kita tidak cuma melihat golongan kita sendiri ya. Realitas masyarakat kita yang menjemuk salah satunya adalah latar belakang agama yang berbeda-beda. Ketika terjadi sesuatu, katakanlah seperti pandemi corona ini, maka penting bagi kita untuk mempertemukan komunitas dari berbagai agama itu untuk melakukan sesuatu. Apalagi kan masyarakat yang terkena dampak itu juga dari latar belakang agama yang berbeda pula kan. Karena kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang religius. Sehingga posisi pemuka agama masih dipandang strategis untuk bisa mengajak warganya mematuhi protokol pemerintah untuk juga menanggulangi persoalan pandemi ini lebih cepat. Untuk pemuka-pemuka agama, kita juga melakukan fundraising atau pengumpulan dana dan juga bantuan-bantuan lainnya. Bantuan-bantuan itu kemudian kita distribusikan kepada warga-warga yang utamanya belum menerima bantuan oleh karena luput dari pendataan pemerintah. Mereka tidak perlu khawatir karena donasi itu akan sampai kepada seluruh masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Kan biasanya misalnya kalau mereka nyumbangnya ke komunitas dari agama tertentu, biasanya kan didistribusikan untuk umat yang ada di lingkungan itu. Tapi melalui GAC, nah ini bedanya. GAC itu kita punya kebijakan begini. Misalnya satu posko, itu komunitasnya mayoritas adalah muslim, maka hanya 60% boleh didistribusikan untuk masyarakat muslim. Tapi 40%-nya itu harus disalurkan kepada masyarakat non-muslim. Itu untuk menghindari ketidakmerataan itu tadi ya, ketidakadilan itu. Kalau yang saya rasakan ya, yang benar-benar di lapangan, benar-benar peduli, biarpun beda agama, tapi tetap mereka akan membantu. Kalau situasi kayak gini sih penting sekali ya. Kita tuh kayak saya rasakan, gak ada namanya, lu si orang kaya, lu si orang miskin. Kalau saya lihat tuh semuanya sama, gitu. Jadi semuanya mulai dari nol lagi. Pada saat pandemi, FKUB DKI langsung segera menghimbau kepada semua FKUB yang ada di Jakarta untuk supaya membentuk warung kerukunan. Kita memberikan seribu kupon makan yang kita bekerja sama dengan warung-warung yang ada di dekat rumah ibadah kita itu. Kemudian kita bersama dengan ketua RW, kita mendata warga mana yang benar-benar bisa dibantu. Jadi warga yang menukarkan kupon itu, dia bisa melihat, oh di warung ini yang saya bisa tukar. Nah dia bisa memilih makanan apa saja yang ada di warung situ sejumlah nilai kupon yang ada. Karena kita ini sesama manusia, tidak pandang agama dari latar belakang suku dan ras, tidak ada sama sekali. Kita hanya berbicara soal kemanusiaan dan teman-teman relawan juga yang terlibat dalam hal ini. Tidak ada hal apapun yang kami kerjakan selain kami sungguh-sungguh dari hati yang tulus. Berdoa demi kesempuruhan, terutama para medis kami di negeri kami. Nah inilah yang benar-benar pada saat kejadian pandemi seperti ini, di mana kita harus bisa bergotong-royong. Kita melihat siapa saja yang perlu dibantu. Jadi tidak terbatas pada golongan atau agama tertentu. Agama oleh para pembinaan agama itu tidak hanya dogma yang tidak punya efek kemanusiaan atau sosial. Tapi juga justru yang harus nyata di tengah masyarakat. Jadi tidak hanya berhenti kepada ritus, tetapi juga pada aksi-aksi sosial. Nah oleh karena itu kan hampir semua agama punya ajaran-ajaran untuk berbagi kepada sesama. Pandemi ini tidak memandang agama apapun, status ekonomi apapun, budaya apapun, semua mengalaminya. Jadi kalau ketika bergerak, apalagi sudah dinamakan sebagai bencana, gerakan lintas iman itu sangat dibutuhkan untuk saling mengisi, memelengkapi. Terima kasih telah menonton!